Intro Halo guys, sebelum nonton diskusi saya mengenai bedah buku serbono tentang Yoma Uteri Jangan lupa subscribe Koji TV dan follow Instagram Tunggu Pakat yang banyak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, sobat Tunggu Pakat Perkenalkan, saya Dr. Muda Winda Pada siang hari ini, saya akan membahas Yoma Uteri dan membedah buku serbono edisi ketiga Mengupas Yoma Uteri berdasarkan buku serbono keluarga diru Nah, sebelumnya, saya ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada Dr. Ajita Mujito SPOD NGES Untuk kesempatan, waktu, dan tempatnya Kemudian, saya ingin berterima kasih juga kepada Sobat Tunggu Pakat online dan offline yang sudah hadir pada siang hari ini Nah, sebelumnya kita kenalan dulu ya kepada teman-teman sejawat saya Saya Dr. Muda Sari Perkenalkan, saya Dr. Muda Biasanya menyerang pada wanita usia produktif Dan biasanya, jika wanita sudah terkena Yoma Uteri Jarang sekali bisa mengecil atau menghilang Kecuali wanitanya ini melakukan persalinan atau sudah menekos Nah, tadi kan sudah saya jelaskan dari definisi kalau Myomote itu berasal dari kokor rahim Nah, kita tinjau dari anatominya Jadi, di sini ada rahim Kemudian, ini saluran telur dan sinum telur Kemudian, ini adalah kemaluan atau sedina Nah, di sini kan ada rahim Jadi, kalau dilihat lagi, rahim ini tersusun dari beberapa lapis kokor Di mana lapis utamanya itu adalah endometrium Myometrium dan yang paling terakhir itu perimetrium Nah, Myomoteri ini, dia tumbuh di lapisan kedua yaitu Myomoteri Apa sih gejala klinis atau yang dirasakan oleh penderita Myomoteri? Jadi, Myomoteri ini gejala lawannya itu tidak ada atau asintomatik Cuma, dari beberapa kasus, Myomoteri ini bisa dirasakan metrolagia Atau siklus heightnya itu tidak teratur Kemudian, menoragia atau setiap height itu wanita tersebut merasakan Perdarahannya itu lebih banyak daripada biasanya Kemudian, bisa dirasakan nyeri Terutama pada kulit bagian bawah Kemudian, bisa juga berakhir menjadi infartilitas dan gangguan bersemi atau BAB Jika infartilitas itu, jadi bisa terjadi infartilitas atau kemanjulannya Kemudian, kalau sudah menekan organ di selingnya Bisa menyebabkan gangguan bersemi atau bawah eksa Nah, penyebabnya apa? Jadi, untuk saat ini belum diketahui pasti penyebab utamanya Namun, dari beberapa literatur, terutama perusahaan memutuannya biru Dijelaskan bahwa prekursor utama penyebab Myoma itu adalah hormonal Nah, disebabkan adalah oleh perubahan hormonal, terutama hormon estrogen Nah, dari perubahan hormon estrogen Jadi, adanya peningkatan repulsor hormon estrogen di otot polos agi Nah, ada beberapa jenis Myoma oteri berdasarkan letak lokasi tubuhnya Pertama, yaitu pedonkuloid, yang seperti ini Kemudian, ciriannya adalah dia berpangkai Kemudian, sumukosa Dia ini, sumukosa ini, Myomanya itu menampati lapisan endometrium Jadi, dia menonjol ke dalam otot uterus Seperti ini Jadi, kemudian, selanjutnya susterosa Susterosa ini, dia tumbuh di lapisan otot uterus Dan, ianya tumbuh ke arah luar Kemen seperti ini Kemudian, yang terakhir adalah intramural Intramural ini, dia tumbuh dan berkembang di antara otot uterus Atau ke Myometrium Nah, Myomoteri sendiri itu bisa berubah bentuk atau berdegenerasi Nah, perubahan itu pertama bisa menjadi mengecil atau disebut juga atur di Di sini, Myomoteri bisa mengecil bila wanita ini menjalani persalinan Atau sudah menopaus Kemudian, bisa berubah menjadi hialin Hialin itu biasanya pada Myoma Myomoteri yang sudah tua atau sudah matang Jadi, dia berubah bentuk menjadi agak kekuningan dalam membek dan menjadi cairan gelatin Nah, setelah dia menjadi hialin, dia bisa berubah menjadi kistik atau pisar Nah, kistik ini lanjutan dari hialin tadi Kemudian, bisa juga mengalami kalsifikasi Jika biasanya itu Myoma yang mengalami kalsifikasi itu Myoma Sucerosa Jadi, dia terjadi pengendapan kalsium karbonat atau kospat Kemudian, selanjutnya Myomoteri itu bisa berdegenerasi menjadi septic Nah, Myoma yang berdegenerasi menjadi septic ini biasanya Myoma-Myoma yang Vaskularisasinya buruk Jadi, dia mengalami nekosis Selanjutnya, Myoma Paneus atau disebut juga Degenerasi Merah Di sini, Myomanya ini berwarna merah Disebabkan karena adanya bendungan vena atau perdarahan Yang terakhir, bisa berubah menjadi ganas Yaitu Myoma Sacoma Apa sih tata laksana jika kita mengalami Myoma Jadi, bisa dilakukan operasi Myoma Sucerosa Atau Wisteri Sucerosa Nah, sekian presentasi saya mengenai Myoma Uteri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau bertanya, apakah setelah dilakukan pengangkatan Myoma Uteri ini Apakah Myoma Uteri ini berdapat gambar lagi setelah pengangkatan Terima kasih Untuk Myoma Uteri, saya mencoba untuk menjawab Jadi, pertanyaannya saya ulang ya Apakah setelah dilakukan pengangkatan pada Myoma Uteri Bisa kamu lagi? Jawabannya, bisa Jika pengangkatan Myoma Uteri ini tidak disertai pengangkatan dari Uterus Jadi, Myoma Uteri itu tumbuh karena di dalam otot Uterus Nah, selama rahimnya atau Uterusnya masih ada Apakah Myoma Uteri ini masih bisa tumbuh atau kantor? Apakah ada pemeriksaan gold standard untuk Myoma Uteri ini? Terima kasih Untuk diagnosisnya, apakah ada gold standard untuk penagakan Myoma Uteri ini? Jawabannya adalah, kita bisa melakukan USG Nah, untuk wanita-wanita yang pernah atau akan takut terjadinya Myoma Uteri Bisa dilakukan screening melalui USG minimal 1 tahun setan Nama saya Dr. Mudariko, saya ingin bertanya Apakah pada pasien yang terjadi dengan Myoma Uteri Pasti bisa terjadi keambilan berikutnya? Kasus Myoma Uteri ini sebenarnya bisa hamil atau tergantung Myoma Uteri, jenis Myoma Uteri yang bisa hamil itu Antaranya hanya 2 Myoma Uteri yang intramural sama suksesorosa Kalau yang suksesorosa itu, kenapa bisa hamil? Karena dia tumbuhnya tidak menggabung struktur dari rahim atau utelusnya Makanya masih bisa hamil Jadi, dari kutub kan? Hanya, jadi cuma lempar, dikumpulkan Jadi, bisa ambil tanya gitu? Tidak doang Oke, itu gak ya? Perkenalkan saya datang muda Aide, izin bertanya Tadi disebutkan kalau misalkan Myom itu bisa Wanita yang terdapat Myom itu bisa hamil kan ya Nah, kalau misalkan dia terdapat Myom Apakah dia itu harus diangkat dulu Myomnya baru hamil Atau apakah boleh berbarengan Myom dan kehamilan itu? Terima kasih Jadi, pertanyaannya Nah, kalau wanitanya terdapat Myom Apakah dia bisa hamil dulu? Atau Myomnya diangkat ke Myom dulu? Jawabannya tergantung Apakah Myomanya ini menggabung proses kehamilan? Apakah dia menyebabkan pertumburan? Atau jika hamil, dia bisa menekan terjadi penekanan? Nah, namun jika tidak mempersulit kehamilan Bisa diambilkan kehamilan dulu Nanti bisa diangkat pada saat kita dilakukan persalinan itu Ada Myom kemudian belum akhir hamil Jangan-jangan Myomnya bisa membuat susah hamil Tahu maksudnya tidak Tetapi, hamil dengan Myom itu juga banyak banget kasusnya Bisa pada kasus-kasus Myom yang tidak Tidak mengganggu proses pertemuan terutama dengan telurnya Kalau misalnya Myomnya itu berada di bawah Bukan di dekat muara tempat saluran-saluran terlalu tuba Dia bisa hamil Cuma kalau ada yang dekat di situ Dan dia mengganggu proses dari sperma lewat dan telur lewat Dia sulit untuk kami Tetapi, hamil dengan Myom sebanyak Kalian maksudnya banyak Kalian maksudnya banyak Dan yang tidak bisa dihamilkan dengan Myom juga beberapa kali sepatu saja Nah, kalau seperti itu Berarti Myomnya harus diambil dulu Tapi kalau hamil dengan Myom Sudah ketahuan hamil Terus ada Myomnya Ditung-ditung sampai cukup benar Setelah itu Tindakannya berdasarkan indikasi obstetrik Misalnya karena aplasannya di bawah ini Tapi kalau yang di atas bisa yang normal gak? Bisa yang normal Kamu yang di bawah bisa gak? Bisa Nanti diambil pada saat Oh kakak Bisa Ya Jelas ya Tadi depan yang ini Ya Mau bertanya apakah Setelah seorang ibu Atau perubahan terdiagnostis myonomateri Agar tidak berkembang menjadi lebih besar Bagaimana caranya Dan mungkin bagaimana tipsnya Agar meseknya Biar tidak Terima kasih Kalau misalnya Saya mulai ketanyaannya Kalau misalnya Wanita yang sudah terdiagnostis myon Apakah Bagaimana caranya Biar dia tidak menjadi bertambah besar Nah Bisa Ada beberapa cara Pertama Wanita tersebut Dianjurkan untuk Menghindari pengobatan Yang bersifat terapi hormonal Contohnya seperti Suci KB Atau minum pil KB Karena itu Terapi hormonal Nah Kedua Itu bisa Menhindari Makanan-makanan Yang mengandung Vitoestrogen Karena Seperti yang tadi ya Teologi atau penyebabnya Itu disebabkan oleh Hormon estrogen Contohnya itu Makanan seperti Makanan-makanan yang berbahas Yang terbesar Kacang-makanan yang lain Nah Tionga ini sendiri Tidak bisa Melintingkan video Atau Menghilang Kecuali Wanitanya itu Melakukan persalinan Atau Menoplus Menoplus Kejadiannya Parirasi Sebenarnya namanya Analog Dengan Agonin Jadi Extrogen itu kan Sebagai penyebab Dari Di개를 Contohnya Contohnya Dari Dari Ketiga Gue tau Ketiga Dari Drift formas Kalau di-block Dia menstruasi Tidak Dia dibuat Posisi tidak menstruasi Namanya apa Kalau tidak menstruasi Dibuat Menop Seorang-orang Menop Makanya Berdasarkan Menop Oh iya memang, tapi ini ada obatnya yang diberikan selama dikatakan sampai nonton Untuk kapus kami sendiri, anak-anak, minumnya, lah ya, kapus kami jadi bumi Tapi yang mau bilang ada, ada yang dikatakan Karena respon itu terhadap penggunaan Begitu ya, itu aja yang selanjutnya, dananya semua Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih